Ya, terima kasih. Tadi kami kurang lebih pukul 15.49 WIB. Kami mendapat informasi ada truk kontainer yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kami bahwa truk tersebut dikendari oleh seorang laki-laki yang dalam mengendari kendaraannya ini tidak mengindahkan aturan tetap berolibra sehingga mengakibatkan kecelakaan di beberapa lokasi mulai dari Jalan Hasim Asyari sampai terakhir adalah di Tugu Atipura. Kemudian dari hasil pengecekan kita sampai saat ini ada 4 korban, 3 perempuan, dan satu laki-laki saat ini dirawat di IMC dan satu lagi adalah pelaku yaitu sopir dari kontainer ini yang saat ini sedang dirawat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Artinya sejauh ini memang si pelaku untuk saat ini belum bisa dibintai keterangan Bang ya? Sampai saat ini masih ini ya, kita tanya masih ngigau ya. Jadi sementara ini fokus kita adalah melakukan olah TKP, kemudian mengevakuasi korban-korban, kemudian mendatakan korban-korban termasuk barang bukti baik itu sepeda motor, mobil, maupun evakuasi truk kontainer yang tadi sempat membuat macet di sekitaran Tugu Atipura. Bang kalau untuk para korban yang menjadi kecelakaan ini harus bagaimana nih Bang untuk melapor ke kerugian mereka? Ya, saat ini kita sedang datakan semua ya, jadi untuk korban sendiri kita juga bekerjasama dengan jasara harga untuk penanganan awal ya, untuk menjamin penanganan dari korban-korban tersebut. Sehingga korban-korban tersebut dan rumah sakit juga tidak perlu khawatir karena sudah ada yang menjamin. Kemudian kami juga membuka pengaduan ya, buka pengaduan di unit laka Satlantas Pores Noto Tangerang Kota apabila ada masyarakat yang mengalami korban dari truk kontainer ini yang dikendari yang ugal-ugalan tersebut, itu bisa melapor ke kami. Sehingga nanti akan kita lakukan pendataan semua, kemudian kita lakukan pemeriksaan bagaimana penologi seawal sehingga sampai terjadi perusahaan dapat hari ini. Jadi seperti itu. Kalau untuk terkait dugaan pelanggarannya belum dapat diketahui Bang? Yang jelasin ini kan kita masih ini ya, kita fokus terhadap penanganan para korban, termasuk mengumpulkan barang putih, termasuk olah TKP ya. Termasuk kita juga mendatakan para saksi-saksi yang melihat secara langsung, termasuk saksi yang menjadi korban. Jadi seperti ini. Ini nih, udah banyak makan korban. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia Di Kompas TV Independent, tepercaya